Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgraded ini, saya munculnya di sini ya Dari Megayunita3527, jadi dia tanya di salah satu video kita tentang Meta Ads atau Facebook Instagram Ads Dia tanya, Bang tutor kalau pakai database dong? Oke, jadi dia tanya, gimana caranya kita beriklan di Meta menggunakan database atau data customer kita Tapi sebelum kita bahas ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id Dan hari ini kita akan bahas gimana caranya kita beriklan atau membuat custom audience atau look like audience juga Nanti menggunakan nomor handphone Jadi kita tahu sendiri bahwa nomor handphone adalah salah satu data yang cukup krusial zaman sekarang Apalagi kalau kita punya basis customer yang lumayan Cuman minimal custom audience ini kalau bisa, kalau menurut saya sih di atas seribu Karena minimal seribu Dan seribu itu nggak semua kebaca Sepengalaman saya itu bisa kebaca 50-70 persenan Karena kan nggak semua orang yang punya nomor handphone itu pakai akun Facebook itu Maksudnya adalah, misalkan nih saya punya nomor handphone A misalkan Nomor handphone kosong berapa satu gitu kan Nah itu kan nggak mesti nomor ini itu ada akun Facebooknya Atau pakai akun Instagramnya Kan bisa jadi nomor yang lain Jadi nggak semua kebaca ya Cuman nggak apa-apa Nah saya akan langsung tunjukin tutorialnya buat teman-teman gimana caranya Jadi seperti biasa kita masuk ke dashboard iklan ya Dashboard iklan Nah teman-teman klik yang di bagian sini Oke ini audiences Diklik aja Oke Nah disini kalau teman-teman belum pernah buat Itu biasanya kosongan Ya kebetulan disini saya sudah pernah buat Jadi nggak kosongan gitu kan Ada beberapa Oke Ini saya sudah pernah buat database gitu kan Nah kalau misalkan teman-teman disini pengen Mas saya pengen dong buat database Untuk kita retargeting Retargeting maksudnya kayak gini Mungkin teman-teman pernah nggak sih Lihat satu iklan gitu kan Atau kamu pernah beli nih produk itu Terus brand itu atau iklannya brand itu Kayak kemana-mana itu ngejar kamu terus Kayak di Facebook, di Instagram Di mana lagi di Messenger Kamu dipicar terus gitu kan Jadi iklannya muncul terus Nah itu gimana caranya Caranya adalah kamu membuat custom audience terlebih dahulu Oke Jadi caranya kamu tinggal klik yang ini Create audience Pilih custom audience Terus kamu pilih yang customer list Kalau database Oke Kamu pilih customer list Disini kamu bisa import Kamu bisa masukin beberapa data Jadi data-data yang bisa dimasukin banyak Kayak email Nomor handphone Terus apa lagi Kota Postcode ya Year of birth Date of birth Macem-macem Cuman kalau saya Itu biasanya Saya cuma dua First name Sama phone number Oke karena Ya Jarang kita itu Jarang mendapatkan email Dari database kita kan Jadi biasanya Nomor handphone aja Sama phone number Nah Cara masukinnya gimana Kalau misalkan teman-teman disini Udah apa Udah mau masukin Misalkan email sama Apa nama sama phone number Teman-teman tinggal link aja Terus teman-teman nanti uploadnya disini Nah yang di upload apa Teman-teman buat dulu di spreadsheet Atau Excel Teman-teman buat aja Disini Kamu isi yang namanya FN Ya Pake huruf kecil Dan phone Oke FN itu apa FN itu first name Oke Kalau phone Itu adalah Nomor handphone Oke Nah disini first name nya siapa Ya dari database kamu Namanya siapa Misalkan Sinta Gitu kan ya Phone number nya misalkan Kosong berapa Satu gitu ya Ini saya gak bisa tulis ya Nanti kayak kena copyright lagi Oke Kosong apa berapa Kalau misalkan ini sudah Kayak gini Ini namanya diisi sembarang ya Database Gitu aja Terus kamu ini Download Ya tapi downloadnya Pilih yang CSV Oke Downloadnya pilih yang CSV Kalau sudah di download File yang tadi Udah kamu download Ini minimal 1000 ya Kalau bisa di atas 1000 sih Kalau menurut saya Jadi database nya Pastikan minimal 1000 data Oke Atau ya 1500 Oke lah ya 1500 data Terus kamu download Dan downloadnya Pastikan pilih download yang CSV Oke Kalau sudah di download Kamu tinggal nanti upload ke sini Oke Kamu tinggal upload Ini saya gak ada datanya ya Karena ada data sih Tapi gak bisa saya share disini Jadi kamu tinggal upload Terus nanti tinggal di next Next aja Ya Nanti di next Terus disini ada centang Itu tinggal di centang aja Oke Ini saya kasih contoh aja lah ya Biar gampang ya Hmm CSV ini datanya gak ada ya Tapi saya kasih contoh aja Oke Terus kita pilih Yang tadi Kita upload Ini Ini Kok gak ada Desktop Bentar ini bukan komputer saya Soalnya teman-teman ya Desktop Misalkan ini ya Ini saya gak tau ini CSV apa Oke Nah kayak gini misalkan contoh ya Ini dipilih no aja Karena kita gak masukin value nya tadi Nah ini gak bisa ya Karena tadi datanya gak sesuai Bentar ya Saya cari ini filenya dimana ya Ini Kita masukin Di Bentar Ini saya taruh di Bentar Bentar Saya taruh di Resend aja kali ya Oke Kok gak mau sih Saya taruh di Dokumen aja deh Iya Oke Nah saya upload lagi ya Saya upload ulang Di Dokumen Nah di Dokumen Nah ini ya Oke Nah ini namanya di Isi aja Misalkan apa CA Biasanya saya CA database Terus tanggal berapa Misalkan tanggal 18 April Oke Terus di next Nah ini kan udah keluar nih Datanya gitu Nah ini phone number nya karena gak sesuai Karena kan tadi saya ngasukin ini ada XXX Jadi nanti teman-teman tinggal ganti aja phone number nya Terus kalau sudah tinggal di Import and Create aja Gitu Nah ini gak Ini gak bisa karena phone number nya tadi saya XXX Jadi kalau nanti kamu phone number nya udah dibenerin Itu nanti dia bisa masuk Oke Kalau sudah bisa masuk Dia biasanya akan populating dulu Atau nari data terlebih dahulu Biasanya ya 2 sampai 3 harian lah Nanti kalau sudah itu size nya akan keluar disini Ini Kalau teman-teman lihat yang ini size Ini kan ada size nya nih Bentar Ini Nah ini kalau kita deketin Nah ini kan ada size nya Ini kan 28400 Oke Nah ini Gimana cara masukin data iklan nya nanti Jadi kamu pilih ke S Manager tadi Bikin iklan seperti biasa Tapi di bagian site iklan nya Ini misalkan saya pilih traffic ya Di bagian site iklan nya Nah kamu masukin Oke Mungkin nanti itu bisa di Gini kali ya Di apa di mute ya sama editor Biar gak kena copyright Terus Kita disini pilih yang ini Oke Misalkan disini saya pilih website ya Terus disini kamu tinggal masukin nih custom audience nya Nah tinggal masukin disini Itu CA database Udah Ini berarti kalau iklan kita nanti akan ngejar orang-orang yang tadi Gitu kan ya Kalau kamu ingin bikin LA Ya tinggal di klik aja Terus di klik look like Oke Itu Itu tutorial menggunakan database Oke Mungkin itu aja di video ini Semoga membantu dan menjawab pertanyaan teman-teman terkait Gimana caranya beriklan di meta menggunakan database Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Sebutan digital marketing Digital energi Dan digital automation Untuk tingkatkan omset business kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih